Kalau gue langsung nabraknya ke afiliator, gue tidak mempunyai bukti kuat untuk gue membuktikan apa sih kejahatan afiliator. Ngerti, tahu, sebagai mantan. Gue dulu bagian dari mereka. Lu dulu penjahatnya berarti. Gue dulu penjahat. Gue itu udah di level kena mental, gue udah di level nothing tulus. Jadi kok sampai lu juga terseret masuk penjara, lu siap? Siap. Kalau memang ada member yang pernah gue rugikan karena ini legal standingnya adalah korban, laporkan gue. Dan lu siap? Gue siap. Masuk penjara? Penjara. Terus ancaman-ancaman dari berbagai pihak, penawaran-penawaran suruh tutup mulut, itu banyak. Mau disuap? Iya, gue gak mau. Dua. Dua miliar? Dua miliar. Setelah lu melaporkan, membuka kedok kejahatan mereka, lu diancam mau dibunuh waktu itu. Nah, udah. Itu kan sampai gue posting di story kan waktu itu. Setelah ada penangkapan, gue posting di story. Siapa yang mau ngebunuh lu pada saat itu? Bisa gak sih? Jangan ada yang tersangka, jangan ada yang dipenjara, tapi lu semua orang-orang *** blok, itu tuh jangan main binary option. Tapi, lu tadi udah bilang orang yang terjebak malah berbenarnya adalah orang-orang *** blok. Tapi, tapi yang gue tau yang terjebak dalam permainan ini gak cuma orang-orang level tertentu lho. Ada CEO, ada direktur, ada pejabat, se*** blok itu kan mereka ikut-ikut gitu-gituan juga. 3, 2, 1, close the curtain. Oh, gitu loh. Iya. Oke. Karena kalau The Door tentunya jauh. Oh, bener, bener, bener. Sama ada yang punya. Ada yang punya. Iya, iya, iya. Saya cari yang KW-nya aja. Ada Ichal Muhammad. Oke, Ichal Muhammad ini adalah artis udah siapa yang gak tau dia. FTV-nya dimana-mana, ya kan, sinetron. Tapi, Ichal Muhammad ini ternyata artis tuh hanya sampingan. Pekerjaan utamanya adalah afiliator. Kebalik dong, om. Oh, kebalik, ya? Kebalik dong, Bi. Oke, kebalik, kebalik. Kebalik, makanya harus diluruskan. Jadi, yang bener adalah? Yang bener adalah pekerjaannya artis, keartisan, menekuni keartisan. Cuma? Cuma, waktu itu menjadi petualang investasi. Oke. Oke, jadi sebenarnya gak cuman binary option aja, gak cuman binomo aja, tapi juga robot trading juga main. Oh, lu sempet di robot trading juga? Robot trading juga main. Investor, lu main tuh ya? Main sendiri? Masukin duit. Masukin duit. Forex juga main. Kripto karansi juga main. Forex main sendiri? Main sendiri. Kripto karansi main juga? Main sendiri juga. Main sendiri. Tapi itu ada sekitar tujuh platform. Tujuh platform? Oke. Tapi, yang kita dengar adalah lu sempat menjadi afiliator. Sempat meraup keuntungan dari para member-member itu apa sih kalau afiliator? Iya, member. Member-member lu gitu kan. Dan, gimana sih ceritanya lu pernah jadi afiliator? Gimana sih? Tahun berapa? Kapan? Kenapa? Tahun berapa? Kenapa? Kapan? Kenapa itu meliputi dengan alasan apa yang lu memicu lu buat terjun ke situ? Padahal lu jadi artis itu. Oke. Singkatnya adalah, gue kan ini, Pih. Pertama tuh main sendiri. Oke. Trading di Binary Option, di Binomo itu sendiri. Oke. Bener-bener sendiri karena ngelihat konten-konten di YouTube tadinya. Oke. Akhirnya ada temen, dia afiliator. Oke. Inisialnya RF. Belajarlah. Afiliator inisial RF. Udah-udah ketengkap belum ini RF? Belum. Belum. Termasuk target? Tapi termasuk target. Oke, lanjut. Termasuk target. Belajar sama dia. Diajarin harus baca candle seperti ini. Harus baca grafiknya seperti ini. Pokoknya metode-metode dipelajarin. Money management, jangan tamat. Pakai uang dingin itu bahasa-bahasa afiliator pada umumnya. Iya, jangan rakus. Pakai uang dingin itu juga kalau kita main. Di real trading memang harus seperti itu. Kan ada ilmunya tuh. Kita tuh kalau bisa menginvestasikan 20% dari liquid. Dari aset kita. Kan tuh cuma 20% gak boleh lebih. Nah, udah akhirnya pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Sehari, dua hari, tiga hari. Ya, profit. Profit karena mainnya tipis. Lo belum jadi afiliator nih ya. Belum jadi afiliator. Jadi membernya si RF ini. RF ini, afiliator ini. Nah, akhirnya kalah 30 juta dalam waktu 3 hari. 30 juta dalam waktu 3 hari, which is 10 million per day. Iya. Oke, oke. Itu akhirnya waktu itu sepertimikir. Kalau memang 30 juta gue ini hilang, berarti gue anggap gue kalah judi dan hilang. Oke. Nah, tapi di detik-detik 30 juta ini hilang, dari hasil observasi gue, oh ternyata ada Bin Partner yang itu adalah bagian dari afiliatornya si Binomo. Oke. Buat orang yang awam, Bin Partner apa? Nah, Bin Partner itu adalah cara kita berpartner sama aplikasi Binomo ini. Oke. Di situ ada tulisan share profit 70-30%. Share profit 70% buat siapa? 30% buat siapa? 30% buat afiliator, 30% buat platform. 70% buat afiliator. Afiliator. 30% buat platform. Pada saat itu Binomo. Pada saat itu yang Binomo. Jadi 70% dari? Loss member. Kerugian orang. Kerugian orang. Loh, harusnya kan gini. Kita dapet fee, harusnya kan dari keuntungan kan? Dari keuntungan. Loh untung, gue suksesin lo, gue dapet fee. Bener. Walaupun 70% juga menurut gue kegedean. Orang kita yang punya barang, masa kita lebih gede gitu kan? Bener. Makalarnya ibaratnya kan? Bener. Aneh gak? Pertanyaannya adalah, ketika kita mendapatkan keuntungan dari loss-nya member, member kira-kira kita ajarin loss atau kita harapkan untuk profit? Oke. Kalau emang lo dijanjikan 70%-nya dari loss, berarti lo gak pengen member lo profit dong? Betul. Tapi kan yang gue denger soal ini. Yang gue denger. Semua orang yang member dan punya guru di atasannya dia, yang sekarang namanya afiliator. Mereka bilang, oh ikut grupnya ini aja karena kita dijanjikan keuntungan. Berarti lo menjanjikan keuntungan? Tapi hati lo enggak kan? Ya. Ya, jadi gini. Ya, gimana coba? Jadi gini. Awal mula, awal mula waktu di... Awal mula gak tau tuh gimana kerja afiliator, ngapain si tugas afiliator, gak tau sama sekali. Bener-bener gak tau. Cuman yang, cuman gue trading, gue posting di Instagram, orang berminat. Oke. Orang berminat gue masukin di grup, waktu itu grupnya belum grup telegram, belum grup whatsapp, tapi grup DM Instagram. Oh, grup DM Instagram, ada grupnya oke ya. Ada, ya kan? Ada kan di DM Instagram itu ada grup, cuman di situ. Waktu itu, waktu itu membernya baru 23 orang. Oke. Nah, ada satu pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga? Ya, triggernya di sini. Ada satu pembantu rumah tangga, DM, main, terus satu minggu kemudian dia DM. Mas Cicang, aku rugi 34 juta. Membantu rumah tangga 34 juta, duit dari mana dia? Nah, gak tau. Karena dia bilangnya, mas aku membantu rumah tangga, aku gini, aku rugi 34 juta. Nah, dari situ tuh, loh kok bisa rugi? Emang kamu gak ngikutin gini? Aku coba-coba sih mas, aku gini. Karena, menurut yang dia tahu, kalau mau memancing ikan yang besar, harus dengan umpan yang besar. Kata lo? Kata dia? Kata dia. Gak ngerti dia observasi dari mana? Nah, akhirnya pas waktu itu gue ngeliat toilet gue, loh kok gue kemasukan duit segede ini? Oke. Jadi dari kekalahan dia, tanpa lo sedari, lo belum tau nih? Belum tau. Tanpa lo sedari, kok lo dapet duit gede nih? Gede nih. Ada deposit ke lo nih? Iya, kok gede banget? Iya. Nah, akhirnya gue tanya sama si RF ini, temen gue yang anfilator ini. Eh, gue sekarang anfilator nih, gini, gini. Oh, dari, akhirnya dia ngasih tahu. Iya, jadi lo dapet share profit dari member lo yang lost. Yang kalah? Lo baru dikasih tahu situ? Baru sadar situ. Nah, akhirnya gue mikir, oh berarti yang dilakuin si ini, 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 anfilator itu. Berarti kecurangan. Oke. Oke. Dari situ gue akhirnya memutuskan buat berhenti, Pi. Oh, gara-gara si pembantu rumah tangga itu, yang kalah curhat ke lo. Iya. Akhirnya gue bilang di grup, guys, ini gak bener, ini kecurangan, tapi ada duit-duit kalian nih, mau lo buat apa? Nah, si pembantu rumah tangga itu, boleh gak kalau gue minta duit gue? Boleh. Nih, sisanya mau buat apa? Nah, untung ya member-member itu udah ikhlas sekali ya. Kalau tahun lalu gue pernah bagi-bagi 10 handphone buat adik-adik yang sekolah itu sebenarnya bukan duit gue semua. Oke, siapa tuh? Tapi duit para member-member yang 23 orang yang lost ini, yang kalah ini, udah bang bagi-bagi aja, yaudah gue tambahin. Kita, waktu itu kan tahun lalu, masih inget gak yang, apa, Menteri Pendidikan menganjurkan buat sekolah di sekolah online. Banyak orang yang gak punya handphone. Banyak orang yang sampai ke tetangga gak punya handphone. Kita beliin handphone untuk buat mereka, yaudah. Beli handphone kita bisa beliin. Nah, itu bukan duit gue, tapi itu duit para korban, para korban gue sebenarnya. Para korban gue. Nah, udah. Itu tahun lalu. Nah, keprihatinan gue, akhirnya gue nge-blow up waktu itu. Iya. Gue nge-blow up bukan tentang kejahatan afiliator, tapi tentang kejahatan koleksi. Oke, oh flexing itu dalam artinya pamer-pamer. Pamer-pamer. Nah, tujuan dia... Apa, apa awalnya lo? Iya, karena, karena waktu itu gini. Kalau gue langsung nabraknya ke afiliator, gue tidak mempunyai bukti kuat untuk gue membuktikan apa sih kejahatan afiliator. Oke, oke, oke. Nah, sesimpelnya adalah cara marketing afiliator adalah dengan dia flexing. Pamer. Pamer. Mewah. Wah, ini banget. Kayak raya sultan, iya. Wah, ini semua dibikin murah. Murah banget. Ya, ini banget lah. Wah, ini banget gitu. Ini. Terus, apa, orang gak kenal dikasih. Sebar-sebar duit di labu merah. Terus ada yang bakar dolar. Ada yang merusakin handphone. Ada yang... Semua. Macem-macem caranya. Macem-macem. Itu dengan dia flexing. Nah, itunya sebenarnya yang... Karena kata-kata afiliator itu digunakan di berbagai marketing. Menurut gue, gak salah. Afiliator itu dia salah. Tidak salah. Kalau? Nah, kalau memang perusahaannya benar dan caranya benar. Dan yang dia sampaikan juga adalah kebenaran. Kebenaran. Menurut gue, gak salah. Nah, tapi di sini kan... Ya, kita udah... Tadi kita udah sepakat ya. Kalau kita mendapatkan keuntungan dari member yang lost, berarti kita menginginkan kira-kira menginginkan apa? Gak mungkin dong kita menginginkan member kita profit. Malah bukan hanya menginginkan. Berdoa semoga kalian lost-nya banyak, gitu kan? Ya, kan makin ini viral, banyak yang potongan-potongan afiliator yang bercandaannya menyebut kata-kata itu. Bagaimana caranya supaya bisa seperti afiliator sukses? Ya, kalian sering-sering aja deposit. Karena kita menginginkan deposit dari kalian. Ada tuh kata-kata itu, Fih? Kembali lagi ke flexing. Tahun lalu, Fih. Gue itu menyinggung masalah flexing. Flexing itu bahaya. Ini tuh gini. Bahkan ada platform yang memang menyetting seorang afiliator itu menjadi kaya. Dipinjemin mobil. Satu mobil, 4 nomor diganti. Jam Rolex diganti-ganti. Terus sawer 1M. Padahal faktanya yang nggak 1M itu nanti yang repot PPATK-nya. Yang kasihan yang kena saweran. Iya, iya. Gue udah nge-blow up-nya 1M. Padahal faktanya nggak 1M. Faktanya cuma berapa disuruh balikin 1M. Tagi-nya 1M, repot, sedih kan? Gue omak. Gue aku tau lalu, bisa dibilang gue itu kena mental. Oke. Dari mana? Gara-gara apa nih? Bullian. Oh, gara-gara lo menyindir orang-orang yang flexing dan suka pamer. Siapa yang bully lo? Dari akun fake, dari akun bodong, dari afiliator itu sendiri. Orang-orang mereka kan, pasti kan? Iya, orang-orang mereka dibully. Buzzer-buzzer mereka. Sampai yang stesen TV sebelah, yang ada tujuh crescent Indonesia, itu tayang aja, gue dibully juga. Tuh, liat tuh, bang. Tuh, liat tuh. Sultan, lu apa? Lu miskin, lu. Lu sirik, lu. Lu sirik, lu. Itu, itu, itu. Iya, iya kan. Kok tau, om, netizen? Engga, engga. Gue, gue ngomong gitu. Gini, gue pemerhati sosial media, jadi lu ngomong, gue udah. Kok pasal banget itu? Gue orangnya juga sering jadi korban netizen. Oh, iya. Jadi, gue bisa mendalami, meresapi, kalau saat gue menjadi netizen. Iya. Gue kena mental. Oke. Gue kena mental. Lu tau gak sih, gue tuh lagi mengedukasi lo, loh. Oke. Gitu, loh. Udah, suatu ketika, udahlah, gudu amat, lah. Gue pengen nyelamatin diri gue sendiri. Masalah generasi, bullshit, terserah, loh. Udah. Tapi, apa ya, om? Gue syuting, cal. Gue main Bannerie, abis 1M. Gue syuting, ketemu temen, gue abis puluhan juta lagi. Gue syuting, ketemu temen-temen. Cerita curhat temen-temen lo, tuh. Surat-surat. Nah, ini, coba, gue ngomong sama Pipi. Oke. Papi tau, kejahatan itu. Papi tau, bener-bener tau, seluk-buluk di belakang itu. Papi ngerti semuanya. Kira-kira, Papi pengen ngasih tau ke publik. Atau enggak? Oh iyalah. Pasti, dengan pertimbangan yang matang, pasti akan bilang iya dong. Iya. Karena, karena gini, yang ada di pikiran gue waktu itu, gue waktu di Laguan Bajo, di Leperets itu, di Leperets Airlines, gue mikir tuh bener-bener gue pikir semuanya. Di Laguan Bajo ngapain nih? Liburan. Liburan, pake duit, afiliator. Bisa dibilang. Oke, iya, iya. Terus di Laguan Bajo ngapain nih? Ya di Laguan Bajo mikir, ini kalau gue nggak bongkar, gue bisa ngebayangin nih nanti. Anak gue bisa kena, adik gue bisa kena, karma bisa kena, tetangga gue, siapapun. Bahkan, kita, om, jangan ngomong usianya, Papi. Udah gue udah tua emang. Usia gue lah, 30 tahun. Iya, iya, iya. Umur gue sampe 20 tahun ke depan, om. Selanjutnya kan diterusin sama adik-adik kita? Pasti. Nah, itu loh, itu yang akhirnya. Tanggung jawab moral lu? Iya, ngerti, om. Ngerti, tau, sebagai mantan. Gue dulu bagian dari mereka. Lu dulu penjahatnya berarti? Gue dulu penjahat. Gue dulu penjahat, gue ngerti, gue paham. Yaudah, gue datiin tulus. Gue udah izin sama member gue. Guys, gue mau bongkarnya. Yaudah, Kak, bongkar aja, bongkar aja. Oke. Pas gue mau bongkar, justru bukan support yang gue dapetin, justru malah bullian, om. Masih bullian. Akhirnya gue memutuskan buat stop. Akhirnya sekitar si naga. Oke, stop untuk ngindir, flexing-flexing apa-apa merah. Dan gak mau mengedukasi siapapun. Jadi menang netizen ya? Yang menang netizen. Yang menang si sultan-sultan ini? Yang menang mereka. Lu kalah ya? Gue kalah. Mental lu, Pak. Dia sih, tapi sekarang gak lah. Dia dong. Ajar sama gue. Mental bajaj. Sering dibeli, om. Wah, dari dulu dong. Tapi emang gue peduli. Bener, bener. Bener, bener. Lanjut. Tapi waktu itu penal mental. Waktu itu penal mental. Hari si kitasinaga ngajakin podcast. Kita podcast yuk. Bahas apa nih? Si kitasinaga mau bahas masalah, pengir option. Gue gak mau. Selama dua bulan tuh gue gak mau. Oke. Kita senaga ngajakin lo. Ajar. Karena dia juga trading kan? Dia main juga. Binomo. Oh, dia tradingnya Binomo juga ya? Binomo. Bukannya trading, crypto, dan lain-lain. Bukan? Ada, ada juga. Tapi dia juga main Binomo. Kemudian, ada satu lokasi gue ilang 2M. Ah, gak percaya gue. 2M. Artis nih? Artis. Artis ilang 2M? Ilang 2M. Lokasi, sebenarnya pemain sinetron dong? Pemain sinetron. Oke. Kelawat. Siapa sih? Ada om, jangan. Musuh gue udah banyak, om, jangan. Oke, oke. Ya, bisikin aja, bisikin. Jangan nanti aja ya. Oke, oke. Kalau udah off. Jangan. Bye ya. Whereas kita kan deket om. Inisial. K. Kiwil! Wah, bukan dong. Gak pernah sesuai ngomong Kiwil. Oh iya, lanjut, lanjut. Terus, udah. Akhirnya. Kuya-kuya. Kuya-kuya. Enak aja gue bukan affiliator, gue bukan main. Apa tuh? Gue brokernya. Gue lebih sadis. Lanjut, lanjut. Terus, oke. 2P2M. Nah, itu yang bikin, ah kayaknya gue harus pick up deh. Kalau nggak, ntar makin banyak korbannya lagi. Yang tadinya Gita ngajakin guanya gak mau mulu, jadi gue yang ngajakin Gita. Oh, ayo ikutan, kita ngobrol. Yuk, Gita, podcast di tempat lu. Ah, kapan sekarang? Malam ini? Kelargu syuting ya? Waktu syuting di gedung sebelah TV. Itu kapan tuh? Kejadiannya? Berapa ya? 2 bulan yang lalu ya? Keviralannya kapan sih? 2 bulan yang lalu ya? Postingan kita tuh berdua bulan yang lalu. Oke, viral. Tapi sebelum ada, belum ada isu tentang mereka akan ditangkap ya? Belum jauh. Oke, jauh ya. Jadi ini bukan karena lo takut ditangkap waktu itu? Gue udah pasrah, Om. Oh, jadi lo juga pernah takut ini akan terseret? Gue itu udah, gue itu udah di level kena mental. Gue itu udah di level nothing to lose. Iya. Gue itu udah di level nothing to lose. Jadi kok sampai lo juga terseret masuk penjara, lo siap? Siap. Ini selalu gue ulang-ulang. Iya, iya, iya. Kalau memang ada member yang pernah gue rugikan karena ini legal standingnya adalah korban, laporkan gue. Dan lo siap? Gue siap. Masuk? Penjara. Penjara? Gue ikutin. Gue, gue kooperaktif, gue ikutin. Serius? Gue ikutin. Dan, dan, dan gak cuma disini doang. Iya. Di, di live, di story, gue selalu pernah menyebutkan. Bagus. Karena gue pengen, karena gue udah di tahap, gue udah di tahap, gue udah di tahap, jangan nantangin gue deh. Karena gue udah, udah, udah gak di level tertantang lagi. Benar, 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 benar. Jangan nantangin gue karena gue udah bukan di level tertantang lagi. Gue udah di level nothing to lose. Iya. Karena jangan setengah-setengah menurut gue sih, Om. Orang nothing to lose bisa dua sih. Kenapa itu? Orang nothing to lose bisa dua. Pertama? Bisa pasrah, gue bodo amat. Oke. Atau lo bisa nekat. Dan punya keberanian yang... Gue lebih ke yang kedua kali, Om. Oke. Menurut gue gimana? Ya benar, bisa jadi. Karena gue udah nothing to lose, Om. Iya, iya udah nothing to lose. Gue udah peran di bully. Iya, iya. Udah ngalamin semua, kan? Gue udah ngalamin semua. Oke. Apa lagi nih? Lu orang mau ngapain gue lagi nih? Oke. Udah di tahap gitu. Oke, lanjut Gita Sinaga. Akhirnya lo siap semua. Gue ngomong semua sih itu. Pulang dari podcastnya Gita Sinaga, Om. Gue makin kena mental lagi. Diapain? Masih apa? Sama diri sendiri. Oke. Lo nyesel? Nyesel. Gue tuh... Gue ngapain gue ngomong tadi? Gue tuh buku. Iya, gue banting-banting nyesel. Gue ngapain ngomong aku? Viral nih, viral nih. Udah tayang belum podcastnya? Belum. Oke. Nah, Gita Sinaga waktu itu memperkirakan kalau podcastnya ini itu gak akan... rame ditonton. Gak akan viral? Gak akan viral. Dia kan bilang tuh di... apa? Di... Di... Di rumpi ya. Di rumpi dia bilang kalau kita tuh gak mempredisi kalau ini viral. Gue udah merepredisi kalau ini viral. Oke, oke, oke. Tayang jam 7... Hari Jumat jam 7. Malem. Malem. Hari Sabtu di TikTok udah viral. Oke. TikTok tuh cepet ternyata ya. Iya, cepet. Yang nonton tuh udah 9 juta, Om. Iya. Udah tuh di situ rame digoreng sama TikTok. Gue nelfon Gita. Gita. Tolong Gita, take down Gita. Kalau gak di private Gita, please. Ntar Rechal, gue izin alam Mas Eko, Eko Patriot. Oke. Oh dia? Producernya. Mas Eko bilang, jangan kalau di take down. Ntar malah kita terlihat salah. Bener sih. Cari-cari. Bener. Terlihat salah, malah terlihat aneh. Bener. Alasnya Mas Eko. Jadi, pasir aja deh gue. Di situ, Om. Apa yang terjadi sama lo berikutnya? Makin kena mental. Kena mental tuh karena hujatan netizen, apa justru dari buzzer yang akan... Apa yang paling parah pada saat itu? Ancaman dilukai. Siapa yang ancam? Orang Bogor. Lewat apa ancamnya? Lewat WhatsApp. Aneh. Oke, masih ada nomor WhatsAppnya? Akhirnya udah dilansak sama temen-temen cyber. Lokasi di Bogor. Akhirnya udah diproses. Dapet orangnya? Dapet. Kalau ada kredit lagi, bilang gue. Iya, dapet. Iya, iya. Terus, ancaman-ancaman dari berbagai pihak. Penawaran-penawaran suruh tutup mulut. Itu banyak kok. Disuruh tutup mulut, siapa yang ditutup mulut? Ah, konon katanya orang kepercayaan afiliator tersebut. Oke. Konon. Nah, cuman gue gak mau kena backfire, gue perlihatkan ke temen-temen cyber. Nih, gue ditawarin. Gue ditawarin. Mau disogok, mau disogok nih. Nih. Mau disuap. Iya, gue gak mau. Dua. Dua miliar. Dua miliar. Untuk tutup mulut? Untuk tutup mulut. Oke. Banyak. Bang Ical. Udahlah, gak usah rame-rame. Mau bisnis apa, yuk kita bisnis bareng. Iya. Nah, seperti itu udah ada penawaran-penawaran. Siapa kira-kira orang-orang itu? Iya. Gak mungkin afiliatornya langsung, om. Dia ngutus-ngutus orang. Iya. Menurut lo afiliator apa yang di atas afiliator? Suruhannya. Dia orang-orang afiliatornya. Gue gak kenal juga. Belum berangkat temen. Belum berangkat temen lah. Di sisi gak berani dan gak mau ngeliat sosial media. Gak berani dan gak mau ngeliat Instagram waktu itu. Karena sampai ke istri juga diserang. Diserangnya apa? Gue diserang. Itu suaminu tuh kasih tau. Jangan syirik, blablabla. Gue bilang sama istri. Gak apa-apa ya, maaf ya. Cuma disitu yang bikin gue akhirnya nothing to lose. Dan akhirnya gue fight sampe sekarang. Ada satu komen. Ada satu komen sama DM. Karena dia di komen gue hapus di akhirnya DM. Dia nyumpahin. Kan gue udah nikah berjalan 3 tahun. Lu, lu tau gak? Lu tuh gak punya anak. Belum punya anak. Oke. Karena pemikiran lu tuh sirik kayak gini. Oke. Susah dong lo. Wah. Kok kesini larinya gitu. Kok kesini larinya. Itu udah, udah apa ya. Udah. Udah. Individu itu. Iya, iya. Gak etis juga dia ngomong gitu. Yaudah akhirnya gue bales. Yaudah. Gue doain. Mudah-mudahan nanti kalau lu udah nikah. Cepat diberi anak ya. Iya. Lu doa sebaliknya. Udah. Udah. Dan. Wah makin kena mental. Ini jahit cerita mau jadi kemetraan lagi nih. Gak apa-apa. Udah. Udah. Disitu dua minggu tuh bener-bener hari dimana gue harus syuting tiap hari karena waktu itu masih stripping. Nafalin dialog. Buyar. Take buyar sampe sutradara Bang Ruli bilang. Lu kenapa calon lu kalau ada masalah bilang dulu kalau gak ini. Untungnya ketemu sama pemain-pemain yang ngerti. Om Roy Martin blablabla semua ngerti. Ngerti ke viralan, ngerti keramean semua ngerti. Waktu kan viral udah viral udah terambitur ada kemana-mana. Untungnya ngerti. Tapi kan gak mungkin om. Pih. Satu orang selalu bucerita. Iya, iya. Mereka gak ngerti apa yang gue rasain. Gue udah setahun nih begini nih. Gue udah setahun nih. Kok pengen ngedukasi orang kok susah banget. Ternyata memang susah. Menyatukan. Menyatukan. Apa namanya. Menset kita ke masyarakat tuh ternyata susah. Gak semua hal bener dianggap. Gak semua hal salah dianggap bener. Karena pada saat itu lu melawan arah angin. Melawan arah angin. Menyatukan logika aja nih ke masyarakat. Susahnya minta amun. Jadi kesimpulannya. Setelah lu melaporkan. Membuka dog kejahatan mereka. Lu diancam mau dibunuh waktu itu. Nah, udah. Itu kan sampe gue posting di story kan waktu itu. Setelah ada penangkapan gue posting di story. Siapa yang mau ngebunuh lu pada saat itu? Ternyata orang iseng. Iseng. Gak ada hubungan sama orang. Gak ada hubungan sama afiliator. Nah, orang iseng tuh sekarang diapain? Ya udah. Minta maaf. Jangan dikasih ampun bro. Ya gimana ya? Kebiasaan. Karena nanti dia akan melakukan hal yang sama sama orang-orang lain. Tapi kok dia bisa dapetin whatsapp gue? Heran deh. Gitu sih. Jadi intinya. Ya. Akhirnya berjualan damai. Ibunya juga minta maaf. Jangan kelakuan anaknya. Yaudah lah maksud gue. Ini gue mau nyusuin masalah. Jangan ada masalah-masalah dulu deh. Tapi gue posting di story. Biar buat menjadi contoh. Iya benar. Kalau ingat ya. Ini apa. Kita bisa menyari dengan muka lu. Dan jangan foto muka lu doang. Dengan nomor kita bisa nyari nih. Buat gue itu gampang. Ya. Jadi udah. 3 menit kita dapat semuanya. Nanti dibantu-bantu ya. Oh gampang bro. Nanti gue ceritain abis ini. Udah singkat cerita. Alhamdulillah. Triggernya yang akhirnya pencet itu Dr. Tirta. Oke. Dr. Tirta speak up. Bang Ahmad Salroni speak up. Semua speak up menjadi rame. Oke. Mental lu naik lagi nih. Iya. Oh. Gue baru sadar om. Yang gue tau tuh apa sih om. Gue gak tau. Yang hal-hal sebenernya kan gue gak tau om. Kerame-keramein. Keramein kefirahan ini kan gue gak tau. Oh. Ternyata. Segala sesuatu hal yang besar. Itu bisa di kalahkan dengan gerakan masyarakat. Iya. Sesuatu kejahatan yang besar. Itu bisa di kalahkan sama gerakan masyarakat. Oke. Habis itu. Hari Kamis. Hari Kamis. Jam 1. Kenapa gue inget? Karena gue mau pesen Gojek makan siang. Oke. Unitnya bilang. Bang. Itu ada yang nyari Bang. Gojek. Iya kayaknya. Perasaan gue baru pesen. Kalau Gojek gue dateng aja. Ternyata ibu-ibu. Pakai jilbab. Ibu pake jilbab. Atau anaknya cek. Pakai jilbab naik motor. Tau. Kalau memang lokasi. Shoting lock. Lokasi. Gue di fakultas SSR. Di. Apa. Cibugur. Dateng-dateng. Sampai nyari kaki om. Sampai nyari kaki. Bang Inchal tolong. Saya kehilangan 150 juta. Gara-gara anak saya main binomo gini-gini. Tolong tangkap pelakunya lah. Ini mungkin seorang ibu yang cuman tau viral. Tapi gak tau arahnya kemana ya. Jadi dia. Apalagi dengan presur. Kilangan 150 juta anaknya itu. Dia bingungan. Nangis-nangis. Dari situ. Dari situ ya. Ya udah. Semangatnya tuh makin ada. Punya kekuatan baru. Iya. Oke. Akhirnya gue mikir. Gue tuh punya temen yang bisa ngelink sama. Pak Wakil Menteri Pak Jerry siapa ya? Oh Bang Novel. Oke. Jam setengah satu malam gue nemuin Bang Novel. Bang. Gini-gini-gini-gini-gini. Oke. Ntar gue teleponin sekarang. Ketemu. Telepon Pak Jerry. Jam setengah satu malam. Pak Wakil Menteri Perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan. Respek juga ya sama Pak Wakil Menteri Perdagangan. Langsung respon. Siangnya mau diajak ketemuan. Kita makan di Senayan. Kita ngobrol sama Pak Wakil Menteri. Pak Wakil Menteri Perdagangan. Ya terbangun juga mungkin hatinya. Langsung tegas. Bilang. Di beberapa kesempatan live. Sama Station TV. Di beberapa rapat juga. Dia bilang tegas. Kalau udah. Ada kan yang viral. Pak Menteri Lutfi. Bilang kalau udah. Itu sistem ponzi, sistem robot, sistem banderi. Atau apa. Tangkap-tangkapin aja tuh. Ada yang bilang gitu. Nah itu. Wow ternyata cepat. Jadi. Waktu itu gue mikir. Berarti gue harus mempertahankan keramaian masyarakat ini. Udah. Akhirnya yaudah. Tetep mempertahankan. Tetep posting-posting story. Dengan fakta-fakta yang ada. Karena. Ada kata-kata. Seribu fakta. Seribu orang pintar. Bisa dikalahkan dengan. Satu fakta. Oke. Tapi seribu fakta. Tidak bisa mengalahkan. Satupun orang bodoh. Dari situ tuh. Dari situ udah. Baser-basernya mulai hilang. Mulai hilang. Tapi. Ya karena sekarang udah banyak gerakan masyarakat. Udah banyak. Udah bersuara semua. Udah. Ya bersyukur. Tapi pada prinsipnya adalah. Gue cuma pengen mengedukasi. Oke. Gue gak pengen. Gue tuh. Karena lo pernah ada di dalam kejahatan itu kan. Gue tuh dalam hati gue mikir gini. Kalau gue bisa. 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 Apa. Bisa memberikan musik zat gitu. Bisa gak sih. Jangan ada yang tersangka. Jangan ada yang dipenjara. Tapi lo semua orang-orang. Blok. Itu tuh jangan main binary option. Udah selesai. Jangan main judi. Selesai. Bisa gak sih seperti itu. Oke. Gue gitu. Karena. Ama Ika. Yang menurut lo yang main binary option ini. Orang. Blok dan orang bodoh semua. Orang. Blok yang main binary option. Iya. Termasuk lo berarti. Blok dulu. Iya. Pernah jadi orang blok. Tapi lo abis itu pinter jadi afiliator ya. Iya juga sih. Gitu ya. Iya juga sih. Cuma afiliator yang dulu pinter. Cernak jadi orang blok juga gitu. Bisa juga. Oh gitu ya. Kata-kata bagus. Bener tuh. Bener. Bener. Ya kan. Memang. Kita semua belajar dari kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Untuk akhirnya kita melakukan kebenaran-kebenaran. Belajar dari kebodohan yang pernah kita lakukan. Gitu loh. Nah. Hal yang salah ketika. Dulu lo melakukan hal bodoh. Lo tau kalau ini bodoh. Sampai sekarang lo masih melakukan hal bodoh ini. Jahat. Iya. Bukan bodoh lagi. Bukan bodoh lagi. Itu udah jahat. Jahat. Lo tau itu bodoh lo lakukan terus. Dan apalagi merugikan orang gitu kan. Itu jahat. Iya. Itu jahat. Jangan dipikir ya. Ini mungkin teman-teman yang gak viral. Jangan dipikir. Ini tuh hal sepele. Jangan om. Jangan. Ini tuh hal besar. Bener-bener besar. Kalau ini dibiarin om. Sistem. Kan akhirnya merempet nih kemana-mana. Jadi sistem ponzi juga kena. Sistem robot juga kena. Sistem ponzi semua kena. Ini kalau dibiarin om. Indonesia itu nanti akan mungkin sama sama negara Albania. Albania tuh sempat jadi kerusuhan tahun 97 kalau gak salah. Yang dipikir sama kayak beginian kan? Ponzi. Iya. Ponzi. Dari apa jaman negara itu masih komunis. Perubahan ke kapitalis. Iya. Itu ada perusahaan ponzi yang undang-undangnya itu. Ini bukan nyindir pemerintah ya. Maaf ya. Kita bicara Albania. Kita bicara Albania. Ini seorang ejal membuat bicara Albania ya. Iya. Kita bicara Albania. Bidak bicara siapapun. Iya. Kita belajar dari situ. Kita harus belajar. Ini untuk orang yang awam. Apa sih yang terjadi di Albania? Skema ponzi itu. Di Albania. Itu tahun 90-an. Dari negara komunis ke negara kapitalis. Iya. 90 awal. Transisi itu. Transisi itu. Itu ada perusahaan ponzi. Perusahaan ponzi. Yang hukumnya pemerintah abu-abu. Iya. Hukumnya pemerintah abu-abu. Bahkan pemerintah secara tidak langsung. Iya. Itu kayak ngerespon. Iya. Ngerespon. Jadi. Karena kalau nggak salah itu didukung sama konsultan menteri keuangannya. Iya. Kalau nggak salah. Iya. 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 Nah. Bahkan sampai ada yang namanya. Inflansi sudah mulai mau terjadi. Karena apa? Sekarang gini. Kalau perusahaan ponzi itu bisa memberikan keuntungan 10, 15, 20, sampai 30 persen sebulan. Iya. Iya. Kira-kira mending nyangkul jadi petani. Iya. Atau jadi ponzi. Iya. Jadi ponzi pada saat itu mereka pasti pikirkan. Nah. Kalau petani-petani akhirnya mengambil keuntungan bisa hidup dari sistem ponzi. Jadi nanti mereka-mereka lubung pangannya dari mana? Kalau bukan dari petani dia sendiri. Iya. Karena skema ponzi itu ya. Ini kita terangin juga mungkin untuk orang yang ma'am deh. Coba skema ponzi itu kayak piramida. Piramida. Jadi orang yang main duluan itu di atas. Di atas. Iya kan? Orang yang main duluan itu bisnis investasi ini mungkin dia akan mengeruk duit dari di awal. Tapi nanti akan ada doner apa bawah-bawahnya. Doner-doner lainnya. Tapi makin bawah kan makin gede nih yang menopang. Bener. Ya yang bawah itu makin berat topangannya kan. Bener. Yang rugi yang di tengah ke bawah gitu kan. Nanti kalau udah gak kuat ponzi-nya itu buyar. Ambro. Akhirnya perusahaan ponzi itu buyar. Di Albania. Di Albania. Kalau gak salah itu yang memicu kerusuan tahun 97. Ada hubungan gak sih kerusuan itu? Ada. Justru kerusuan dari situ. Iya. Ketika masyarakat teriak ke pemerintah, pemerintah udah gak bisa meng... Setengah populasi gimana mau menghalo om? Setengah warga Albania jadi korban. Ponzi. Skema ponzi itu. Ponzi skem itu? Hampir setengah ya? Iya. Hampir setengah. Warga Albania kena skema ponzi itu om. Bayangin om. Bangkrut semua dong. Sedangkan pemerintah telat. Kaget. Kaget. Wah masalah apa nih kaget? Udah kerusuan ini terjadi. Jadi ada pemberontakan pada saat itu kalau gak salah ya? Nah pertanyaan ya om. Indonesia bisa ke situ om. Kalau? Literasi digitalnya cepet. Tapi regulasinya telat. Legacy-nya telat. Iya. Binary option baru-baru abu-abu. Iya. Robot trading apa-apa? Abu-abu. Oke robot trading. Gue potong dulu. Robot trading menurut lo ini legal juga apa legal nih? Bapepti. Bapepti rilis hari ini di Instagramnya. Hari ini dari Selasa. Di Instagramnya. Bahwa robot trading. Gak mungkin gue sebutin. Iya. Banyak yang sudah memakan korban. Bahkan ada. Ada udah diperiksa nih? Iya. Yang inisial F. Iya. Sampai ya. Eva. Kalau sebutin aja kalau itu Fahrenheit. Ya udah ada berita. Ada Marai. Ada Sutton. Ada Fahrenheit. Ada Viral Bless. Itu kerugiannya om. Jangan kaget nih. Bisa sampai 200 triliun. Robot. Robot. Binary option per potennya bisa di 15 triliun. Tunggu. Gue masih bingung nih. Kita kan selama ini ngomong data binary option ya. Gue berapa berbulan-bulan ini juga ditawarin yang namanya robot trading. Tapi temen gue yang nawarin terlalu bilang untung loh bro. Tapi gue sama sekali belum pernah ikutan robot trading. Sesen pun. Yang bertahan dari perobotan-perobotan ini. Perobotan-perobotan sistem ponci ini yang bertahan cuma ada dua. Tinggal dua. Tapi gue gak mau. Kita gak usah sebut. Gak usah sebut. Karena. Karena belum tentunya bertahan juga kan. Iya siapa tau nanti jadi perusahaan legal bisa kena kita. Iya 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 iya. Itu sisa dua. Iya. Nah cuman yang satu ini itu udah. Nafasnya udah sering kamis tuh. Kenapa? Orang-orang udah pada kabur? Udah pada withdraw? Udah gak bisa withdraw selama dua bulan. Orang-orang yang dibos itu udah gak bisa withdraw? Udah gak bisa withdraw selama bulan. Mas biang. Masalah nih kayaknya. Yang satu. Yang satu lagi kolaborasi sama crypto. Satu coin crypto. Iya iya iya. Jadi. Bisa bayangin gak om? Kalau gak ada keviralan ini. Oke bisa banget banget. Banyak orang yang terjebak disini pasti. Bisa ngebayangin gak kira-kira. Karena. Karena TSK Indonesia IKA pernah bilang loh. Kalau binomo binary option itu legal di Indonesia. Oh dia bilang keluar statement dari mulut dia? Keluar. Bahkan pernah debat sama. Ya bukan debat sih. Adu Story sama gue. Bicara masalah Nadex. Oke. Oke kalau gitu gue jadi alvinatornya Nadex aja. Nadex legal di Indonesia. Gue bilang. Nadex ilegal di Indonesia. Binary option itu gak mungkin pernah ada binary option yang legal di Indonesia. Karena kalau legal pasti dari dulu udah disetujuin Mbak Pepti kan? Ya karena mayoritas kita muslim om. Iya iya iya. Menghadapi kemayoritasan kita. Binary udah jelas itu judi. Judi. Nah. Maaf ya. Ya gue muslim. Jadi gue lagi jumatan tuh gue sholat. Ya Allah. Gimana ya cara membuktikan kalau binary itu legal gitu. Oh Allah gak tidur om. Jam 4 Mbak Pepti rilis kalau Nadex yang disebut sama Ika itu legal ternyata ilegal. Jom. Apa kata si Ika? Diam. Langsung rilis kan. Langsung bikin story kan teman-teman minta maaf. Saya salah menyampaikan informasi. Saya tidak akan membahas lagi masalah binary option blablabla. Ya memang dia bisa kenal pasal hoax. Tapi pasal hoax itu kan akan tertutup apabila ada minta maaf ke publik. Udah selesai. Indonesia loh minta maaf beres. Jadi sistem ponzi semua itu orang mereka-mereka ini orang-orang pinter ini sebelum melangkah. Sebelum melangkah mereka itu udah memikirkan resikonya. Contoh kayak robot sengaja di MC kan. Biar apa? Pidananya ilah. Oke. Sengaja disperkannya. MC adalah? MC adalah margin call. Margin call. Margin call adalah orang-orang yang banyak ngomong-ngomong. Itu adalah tidak sesuainya market yang efektif waktu itu. Tapi dia melawan keefektifan market. Oke. Jadi kayak candle-nya dimainin? Harusnya ini marketnya bagus. Tapi malah sengaja dibawahin. Oke. Harusnya naik. Dia malah diturunin. Jadi ini di create dong? Iya. Sengaja diilangin dong. Sengaja diilangin biar jumlah saldo-nya para member itu ilang. Ilang. Nah kalau ilang kan kita perusahaan nggak harus ganti. Bang bilangnya loss. Bilangnya ya trading harus. Ya resiko trading loss. Iya. Itu kejahatan dong. Memang titik jahat seorang robot trading itu ya pasti akan margin call. Nah robot trading menurut lo ada yang bener nggak? Ada om. Oke. Sekarang gue nggak tau ya? Gue nggak pernah terjun ke robot trading. Karena menurut gue gini. Kalau emang robot trading ini robot ini saking pintarnya dia bisa bikin kita untung. Kenapa dia nggak main sendiri aja pinjam duit dari bank? Kenapa ngajak-ngajak. Sekarang gini. Gue selalu melihat gini. Banyak orang yang ngajak gue investasi dan bisnis menjanjikan keuntungan. Blah blah blah. Dari dulu gue adalah orang yang nggak pernah mau bisnis. Mau ini trading. Kalau menurut gue ini keuntungan yang nggak masuk akal terlalu besar buat gue. Gue bilang kenapa lo nggak main sendiri aja? Masalahnya cuma satu Pak. Isi kepalanya orang-orang di luar sana tidak sama seperti isi kepalanya Papi. Masih gini loh. Gue pernah kerja di Kominfo. Sebagai literasi digital waktu itu ke bulan. Faktanya adalah populasi Indonesia 250 juta. Pencapaian internetnya udah di hampir 90 persen. Pendidikan kita masih berapa cuman? Masih di 56 persen. Berarti space di antara berapa puluh persen tuh. Iya. Yang memang tidak termakan oleh literasi digital. Oleh internet. Sedangkan. Dari luar masuk semua ke sini. Bannery option cuma ada. Bannery option semua dari luar. Cuman satu yang ada di Indonesia. Oke. Iya kan? Perobot-reobotan itu exchangernya semua dari luar. Pertanyaan adalah. Ya itu dia. Kalau apa? Bung Karno pernah punya kata-kata ya? Yang paling susah itu bukan melawan perjajahan. Tapi adalah. Tapi melawan bangsa lu sendiri. Iya. Itu yang terjadi sama kita sekarang kok. Ini bukannya sok pinter ya. Iya lah. Tapi memang karena itu setahun om. Setahun gua observasi tentang semua ini. Dan ini pertama kali gua dateng mau podcast di tempat papi. Oke. Sebelumnya gua gak mau. Karena kemarin masih ricuh banget. Kalau sekarang udah ada TSK-nya kan berarti. Sangkanya udah jelas. Apapun yang kemarin gua omongin semua terbukti. Terbukti benar. Tidak ada satupun omongan yang pernah gua omongin tidak terbukti. Semua sudah dibuktikan. Saya takut loh gitu. Emang lu bener kok. Pada saat ini. Karena gua merhatiin lu beberapa minggu terakhir ini. Dan artinya juga lu bilang tadi gak semua orang kepalanya sama. Iya semua gak usah. Tapi. Lu tadi udah bilang orang yang terjebak kemarinan ini adalah orang-orang blok. Tapi yang gua tahu yang terjebak kemarinan ini gak cuma orang-orang level tertentu loh. Ada CEO. Ada direktur. Ada pejabat. Seblok itu kan mereka ikut-ikut kegituan juga. Main feeling. Contoh. Iya. Robot trading. Iya. Main feeling. Umur robot trading itu mempunyai umur sekitar 5 tahunan. Yang terakhir ada net 8-9. 6-7 tahun. Yang kemarin-kemarin pada bungkam kayak Fahrenheit, Sultan, Maraay. Itu umurnya paling lama 2 tahun. Pokoknya umur robot itu 5 tahun. Kita main feeling waktu aja omong. Iya. Contoh. Papi punya uang 200 juta. Juta. Iya kan. 200 juta main feeling. Ini umur robot itu berapa nih? Baru setahun kok. Iya kan. Oh, main deh. Masih bisa untung nih gitu. Masih bisa untung. Dia menjanjikan profit 30% satu bulan. Iya. 30 bulan beli modal. Iya. Habis itu mau robot lo meninggal. Mau robot lo mati. Skem MC atau apa. Bodo amat. Iya. Nah. Cuman kan kita gak boleh egois gitu dong. Kita gak boleh egois yang. Bodo amat. Kan kasihan. Donate-donate. Tanggung jawab moralnya. Bagaimana? Ya kita gak mikirin yang di bawah-bawah itu. Sama sih masukan skema ponzi kan? Makin di bawah itu makin yang rugi. Yang duluan itu. Yang untung gede gitu kan? Sama kayak hampir sama yang multilevel gak? Yang atasnya lebih pasti untung gede. Sama. Ponzi multilevel sama. Semua kan. Ya jadi gini. Makanya gue ini akan harus menyiapkan semuanya om. Karena nanti nih si Cinta juga si Nino juga hati-hati. Harus update. Karena kejahatan NFT nanti makin besar juga. Kejahatan NFT ini ke depan. Kejahatan Metaverse. Ada loh pemerkosaan di Metaverse. Iya. Main kenalan yang jumlah ketemu di Metaverse. Itu hati-hati. Terus ketemu-ketemu ternyata ya kan? Gue udah bilang sama teman-teman Tipe Dexos. Sama teman-teman Sebra. Sama teman-teman Baris Krim. Pak nanti kita akan ketemu tiap tahun nih pak. Karena akan ada kejahatan di digital tiap tahunnya. Mereka itu akan ini. Akan kamu apa? Berubah. Ya. Kayak tadi. Tapi bilang kayak Covid. Bermutasi. Bermutasi. Mereka tuh akan bermutasi. Berganti wajah dan berganti bentuk. Padahal itu-itu aja. Itu-itu aja. Ya kan. Sekarang kalau ngomong Metaverse ya. Ini ibaratnya sebenarnya Metaverse tuh tidak jelek. Itu bagus banget. Karena era di teknologi. Cuma masalahnya di banyak. Metaverse berkembang di Indonesia. Di mana banyak. Mayoritas orangnya belum siap. Tapi ikut-ikutan. Bener. Koin artis. Iya. Mereka-mereka teman gue. Iya. Gue gak mau menyalahkan bisnisnya. Iya. Cuma bisa gak sih? Kalian itu sebelum meloncingkan sebuah koin. Iya. Lu edukasi dulu fans-fans lu. Iya. Karena apa dampaknya, dampak baiknya itu nanti biar ke kalian juga. Lu pemilik koin. Kalau nanti market lu lagi turun. Lu gak disalahkan sama fans lu. Contoh maaf ya. Ini gue sebutin aja mas Anang. Iya. Kemarin ada yang rame. Ibu-ibu katanya naruh berapa puluh juta. Jadi belasan juta. Dia teriak. Tapi gak bisa menyalahkan mas Anangnya. Iya. Karena? Karena memang beli koinnya memang harganya lagi turun. Itu kan gak hilang. Iya. Itu memang nanti kalau pas harganya up. Duitnya ibu itu up. Nanti malu loh ibu itu. Iya benar. Nah. Cuma di sini kan salahnya adalah miskomunikasinya. Iya. Mereka-mereka apa? Mereka-mereka itu gak beli koinnya. Mereka-mereka itu beli figurnya. Oke. Leslar first. Leslar first. Oh iya katanya. Bilar sahabat gue. Iya. Oke. Lasi temen gue. Iya. Gue seneng. Mereka punya koin itu gue seneng. Bahkan gue bilang sama Bilar. Eh dukung lah support bagus loh. Iya kan. Bilar. Gue mau dong koin lu. Gue bilang gitu sama Bilar. Gue mau dong koin lu. Reselnya deh kasih gitu ya. Reselnya kasih. Senen kemain rilis loh. Nah cuman banyak banget fans-fans Leslar ini yang DM ke gue. Kak kasus ini gak kena ke Bilar sama Leslar kan gue takut mereka ada apa-apa. Enggak kena. Mereka gak ngerti. Kesimpulannya adalah. Mereka belum ngerti. Mereka kan gak tau om. Iya. Nah takutnya amit-amit ya om. Iya. Kalau koinnya pas lagi turun. Nanti Bilar Leslar bisa disalahin. Benar. Nah pertanyaan adalah dikasih edukasi dulu. Ini loh koin. Iya. Ini loh cara main cryptocurrency-nya. Dia edukasi dulu gitu loh. Karena faktanya gitu om. Literasi digital sama edukasi digitalnya itu masih ada berapa puluh persen space loh. Iya jauh gapnya jauh. Jauh gapnya jauh banget. Tapi setuju banget. Karena gue sendiri gue main crypto. Gue main cryptocurrency. Gue main coin. Tapi gue main sendiri. Dan gue main crypto saat gue invest sekian itu. Artinya gue sudah tau resikonya apa. Iya kan. Kapan gue mesti jual. Kapan mesti beli. Dan yang paling susah bukan kapan kita beli. Kapan kita jual. Iya kan. Pas saat lagi kita tinggi. Kita jual sebesar nanti tinggi lagi. Ternyata turun. Kenapa gue gak jual kemarin. Tapi gue tau itu resikonya. Dan kalau crypto itu kan kayak sama. Kita ada analisanya. Siapa fundamentalnya gimana gitu kan. Dan itu kalau gue main crypto gitu kan. Lo masih main crypto gak sekarang? Masih. Oke. Masih jalan kan? Masih jalan. Oke. Coin apa sih? Ya gitu-gitulah. Yang blue chip aja ya? Yang blue chip aja. Yang jelas-jelas aja lah. Iya. Terkilas buat orang-orang. Orang yang sedang bias nih. Ada kasus loh. Ada kasus artis. Coin artis. Baru seminggu ini. Sini. Siapa? Atahal Lintar KW itu siapa? Ini gak apa sebutin aja. Karena emang lagi kasus loh. Oh tunggu gue baru tau emang punya coin. Atahal Lintar KW. A apa? G, 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 B. G, B. Iya, iya. Emang dia punya coin? Dia punya coin dong. Kasus om. Jadi dia itu bikin coin. Pakai nama coinnya dia. Developernya labil. Developernya labil? Ada duitnya sekitar. Maaf ya kalau salah ya. Hampir 1 M atau M-an gitu. Tapi si... Si... Dabe ya? Si Dabe ini udah ngelaporin ke polisi. Ngelaporin si developernya? Developernya. Dabe gak dapet apa-apa nih? Kita gak tau om. Itu gak perkembangan polisi. Nah, itu cuma sebagai bukti dan contoh kalau kebanyakan orang beli figurnya. Maaf ya, bukan-bukan-bukan nih. Yang fansnya masih sedang-sedang aja. Yang teman-teman yang lain yang punya coin kan fansnya wow om. Iya. Nah, literasinya harus diajarin, edukasinya harus seimbang. Itu ada yang bener ya? Karena banyak banget yang nge-tag gue tuh. Gue bro, nih jujur ya. Puluhan orang yang nawarin gue bikin NFT. Tapi jawaban gue apa sih? Semua sama. Gue lebih tertarik gue flipping aja. Gue flip NFT aja, gue beli jual. Ya, place ikut gue sendiri. Karena gue beli jual aja. Terus, yaudah kalau gue begitu. Karena kalau gue NFT, bisa bicara NFT, gue punya tanggung jawabnya gitu. Semua orang yang buat NFT pasti di depan akan dapet duit dong. Iya kan? Nah, selanjutnya. Yang beli-beli di pucuk itu tuh nari. Ya, itu. Iya. Jadi ya teman-teman kalau mau bikin koin, silahkan bikin koin. Kita senang. Ya, nggak salah juga. Ada produk Indonesia. Ya, koin arti juga ada yang gue beli kok. Ya, gue support aja gue beli. Ya, support. Tapi kalau bisa, fan-fan saya di edukasi. Itu setuju. Edukasi penting. Dan intinya zaman sekarang ya, kripto itu, cryptocurrency adalah masa depan banget. Anak-anak gue harus tahu kripto. Tapi emang harus di edukasi. Tidak semua orang gini. Makanya, ibaratnya dua tahun yang lalu yang main kripto kan orang-orang menengah ke atas yang tahu. Mereka melak digital. Gitu kan, late internet, pergaulannya. Nah, masalahnya di setahun terakhir, beberapa bulan terakhir ini, orang-orang yang level lainnya itu mulai main tanpa pengetahuan dan basic yang jelas. Ngikutin doang. Iya, terus rugi marah. Ini apa, mereka enggak tahu. Terus maruk, tamak gitu kan. Uang dingin, bukan uang dingin, tapi uang buat kawinan dipakai, uang lahiran istri dipakai. Itu tadi, 20% dari portfolio kita kan, dari aset kita. Jadi, apa namanya, kalau mau main trading, mau main investasi, kalau bisa, yang boleh diinvestasikan itu cuma 20% dari likuidmen harta kita. Gitu, jangan jual gadein mobil buat main begituan. Iya, pinjem duit di pinjol gitu kan. Oke, sekarang sudah banyak afiliator yang ditangkap. Oke, waktu lu mulai menyuarakan ini, membuka kejahatan mereka gitu kan. Guru lu dulu, afiliator lu, negur lu enggak? Negur. Si RFVN? Enggak, enggak negur. Enggak, enggak ngomong ke lu juga? Enggak, enggak, enggak. Jadi, ya memang afiliator ini kan sudah terkonsep ya. Kalau ngomong sama membernya itu seperlunya aja. Ketemu juga seperlunya. Oke. Jadi, gua juga diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan member lain. Chat sekarang, balesnya, nanti, apa-apa tahu. Memang harus ada gap gitu. Oke. Kalau tahu deket kan. Jual mahal. Jual mahal. Pertanyaan gua, lu jadi afiliator jadi berapa lama? 32 hari. Cuma 32 hari? Berapa uang yang lu dapat dari kejahatan ini? Enggak banyak. 40 something. 40 juta. 40 uang. Berarti kalau 40 juta itu adalah 70 persen, artinya lu bertanggung jawab pada saat itu atas kerugian... 22 member. Sebesar berapa tuh? 20, oh, nggak, 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 nggak bisa ke ini sih, nggak bisa ke apa, nggak bisa ke satu orang hilang ini nggak bisa. Jadi, keuntungan sekian dari 20 sampai 23 member. Oke, berarti dari kerugian sekitar 60 sekian juta ya? Iya. Oke, oke. Nah, oke. Itu, udah lu pakai aja apa aja uangnya besar itu? Sempat buat liburan. Liburan. Tapi kan 40 juta, tapi liburan saya mana sih? Iya sih. Iya, 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 iya. Nggak ada artinya. Iya, 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 sisanya, sisanya ya itu, beli, apa ya, ada satu handphone yang RAM-nya tinggi tuh buat adik-adik sekolah. Oh, yang lu bagi-bagi ini tuh? Iya, yang lu bagi-bagi ini tuh. 10 handphone tuh yang RAM-nya tinggi. Ya, itu pun nomboknya lebih banyak. Tapi memang, memang yang memang pengen. Iya, berbagi. Ya, ya, mas lagi ada lah. Nah, waktu lu jadi afiliator, lu sempat ditawarkan juga untuk flexing nggak? Untuk pamer. Belum sampai situ. Diajarin buat itu? Belum sampai situ. Karena lu nggak tau afiliator sendiri itu apa? Oh, jadi lu nggak tau? Gua nggak tau. Oke, oke. Lu nggak diceritain, nanti lu harus begini, harus pamer, harus meyakinkan member-member lu gitu kan? Nggak tau. Nggak ya, jadi belum sempat pamer ya? Sadar tau setelah gua ngeliat ternyata ada wallet yang masuk kok segede ini. Setelah si pembantu itu telepon tadi. Nah, akhirnya gua nanya, kok gua kemasukan wallet segini? Ya, itu emang lu dapet sekian persen dari member lu yang lost. Baru tuh mikir, lohnya pun itu setelah tiga hari. Oke. Ntar dulu. Berarti gua ngapain ngajarin member gua buat untung ya? Buat main, buat untung, padahal pasti kalah gitu ya? Mending gua kalahin. Oke. Gitu. Jadi menurut lu binary option adalah judi atau penipuan? Di Indonesia mustahil rasanya kalau binary option itu legal. Enggak, pertanyaan gua judi atau penipuan? Judi atau penipuan? Lebih mana? Dua-duanya. Judi diberatkan dengan penipuan. Oke. Gitu, karena judi sama penipuan, menurut gua ada indikasi manipulatifnya, menurut gua itu saling berkesimbungan. Berkesimbungan, oke. Binary option yang sekarang udah kasus ini, menurut lu pemiliknya itu di Indonesia apa nggak? Info dari Baris Grimm lagi mencari ada indikasi kerjasama-sama orang dalam. Beberapa nama sudah terdata. Tapi binary binomo-nya sendiri itu ada di pulau kecil, tetanggaan sama Rusia. Oke, bukan di Indonesia? Bukan, bukan. BINOMO ada di? BINOMO itu ada di pulau kecil, pulau apa gitu. Iya, oke. Pulau apa gitu ada di tetanggaan daerah-daerah Rusia. Jadi pulau itu free legacy. Oke, jadi tidak bisa disentuh nih ya? Tidak bisa disentuh. Iya. Undang-undang mana kita yang ikut nggak tahu? Nggak bisa. Pinter dong? Ya, pinter. Tapi di Indonesia pasti kan ada penanggung jawabnya. Direkturnya kek atau manajernya yang berhubungan dengan broker dan afiliator-afiliator itu. Makanya kan ini mau diurut-urutin ya? Dari waletnya dari B****n. B****n ada di Indonesia ya? Indonesia lagi diurut-urutin nih. Hah? Pulau Karibia. Pulau Karibia. Oke. Jadi lagi diurutin sampai siapa? Ujungnya. Ujungnya. Yang di Indonesia. Pasti ada orang yang mengurus walet itu dong? Iya, betul. Nggak mungkin uangnya begitu aja kan? Iya. Pertanyaan gue berikutnya. Menurut lo kasus afiliator ini hanya berhenti di afiliator saja? Apa terus sampai broker dan siapa dalang yang nomor satu di Indonesia? Oke. Jadi untuk binary option di Indonesia, gue rasa pasti akan berhenti di afiliator. Kenapa? Berarti dia bamper dong? Berarti dia jadi di bamperin. Nah itu dia. Itu dia. Untuk afiliator. Nah itu dia. Ini kebuka nih. Jadi pengen bahas nih. Iya. Menurut gue, Afiliator mereka-mereka itu menurut gue ya. Entah kenapa gue ada pemikiran itu sebenarnya nggak salah. Iya. Sebenarnya nggak salah. Menurut gue. Mereka dikorbankan? Nah. Contoh kayak narkoba. Narkoba dari luar. Ya. Disebarkan oleh bandar. Sebutlah bandar ini afiliator di binary option. Iya. Baru narkoba ini memakan korban. Contoh sama kayak pemakaian-pemakaian. Contoh kayak di binary option ini. Ya pemakaian-pemakaiannya member. Iya. Nah pertanyaannya adalah. Apakah bandar itu cuma sekedar membandarkan? Iya. Ingin merauk keuntungan dari situ. Oke. Iya. Nah ingin merauk keuntungan dari situ. Sama kayak afiliator. Apakah afiliator hanya ingin meng-afilian? Iya. Tidak. Pasti ingin merauk dari keuntungan dari loss-nya per member. Nah pertanyaannya adalah. Apakah bisa dinyatakan sebagai korban? Menurut gua kok sepertinya bisa. Dinyatakan sebagai korban. Korban apa? Ya korban regulasi. Yang belum jelas. Itu pernah gua bilangin di depan Pak Wahmed. Oke. Di depan Pak Wahmed jujur. Apa komentarnya? Ya. Ya memang. Memang gak bisa dipungkirin. Belum ada regulasi pada saat itu. Ya memang gak bisa dipungkirin. Mereka-mereka kan tidak cuma mengurusin. Hal satu hal. Ya. Semua pasti diurusin. Ya. Dan pernyataannya waktu itu. Mereka akan bergerak ketika ada. Laporan. Laporan. Laporan masyarakat. Ya. Baru tuh. Udah kan 303 bisa dianggap menjadi perpudarurat sekarang. 27-nya bisa dianggap. Oke 303 apa? 27 apa? Ya. Jadi maaf kalau salah korek. Nanti bisa dilihat sendiri. Ya. Apabila mendistribusikan. Mendistribusikan. Mempromosikan. Promotor. Suatu aplikasi. Yang ilegal di Indonesia. Yaitu terjerat. 303. 303 atau 27 itu. Tuntutan penjaranya sampai 6 tahun. Oke. Artinya? Artis-artis yang iklannya gimana? Nah. Artis-artis yang iklan. Artis-artis yang iklan. Artis-artis yang iklan. Kalau ada kelapor. Bisa ketangkap. Ya. Contoh. Gua mempromosikan Binomo. Ya. Nah. Papi. Melaporkan ke Bareskrim. Ya. Saya main Binomo. Gara-gara saya melihat Ical mengiklankan aplikasi ini. Bisa kena Ical. Berarti ada referral code. Ada referral code. Oke. Pertanyaannya lagi. Ini tadi. Mereka. Biko. Curiga. Bisa jadi cuma korban gitu kan. Jadi lu gak yakin ini bakal lebih dari afiliator? Enggak. Yang diungkap. Oh. Oh. Yang diungkap. Brokernya enggak. Gak. Gak. Kan pasti di atas afiliator ada lagi dong yang megang lebih banyak dong. Logikanya gitu dong. Agak susah. Hmm. Agak susah. Kenapa? Seberapa mereka terlalu kuat? Agak susah. Gua pernah ditanya juga sama teman-teman Bareskrim waktu itu. Hmm. Bang Ical. Kira-kira bisa nangkep brokernya enggak? Gua udah observasi selama setahun. Jadi setahun itu gua udah kayak profesor tau. Hmm. Mengobservasi apa itu benar dari option. Oke. Gak bisa. Gak bisa? Susah. Brokernya gak bakal kena. Susah. Karena brokernya itu dimana. Pasal yang kita pakai juga. Pasal apa gak tau. Afiliatornya mungkin gak ngomong. Di atas gua ada siapa yang nyuruh gua. Ada artikel ya. Coba nanti ditayangin aja. Ada artikel. Katanya Ika. Menyembunyikan. Sosok yang ada di Binomo. Itu tertampilin aja ya. Disini coba. Itu ada. Hmm. Nah. Indikasinya mungkin. Itu nanti kembali ke teman-teman baris tim. Tapi gua udah pernah bilang ke teman-teman baris tim. Sepertinya susah. Berarti di afiliator aja. Ya. Karena kan instalasi kita bergerak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Gak bisa improvisasi. Oh iyalah. Pastilah semua harus berdasarkan undang-undang. Pertanyaannya kalau itu brokernya udah di luar. Ya. Apakah bisa dengan menggunakan undang-undang yang sudah berlaku. Dukur di luar menarik. Pertanyaan, pernyataan lo tentang di luar. Menurut lo apakah afiliator-afiliator yang sudah tertangkap ini. Semua hartanya. Yang disita adalah sudah full. Apa ada uang yang sudah ada di luar. Oh TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Kok feeling gua mengatakan sih. Gua ini tersangka afiliator lah taruh. Harta gua 1 triliun mungkin. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apakah gua suka rela masuk penjara keluar gua miskin. Iya. Kalau iya, berarti gua orang yang sangat bodoh lebih dari orang bodoh yang pernah ada. Artinya yang lu lakukan kalau saat luar. Artinya yang akan tertangkap. Artinya yang gua lakukan adalah mencuci uang. Uang yang ilegal menjadi uang legal. Mencuci uang yang ilegal menjadi legal. Bisa ke mana aja nih ya, nitipin ke mana aja gitu. Ya maaf ya. Lawyer fee gak akan bisa ke DTEX. Oke lawyer fee karena berapapun angkanya itu lawyer fee gitu. Tapi ini tidak menjatuhkan lawyer yang ada. Oknum gua nyebutin. Ini berarti bicara di dalam apa di luar negeri nih? Dalam. Dalam negeri, oke oke. Kalau keluar negeri ya bisa aja. Iya. Koin, gua keluar negeri. Datanya gua ganti dengan rekening-rekening baru. Taruh lah. Gua bawa duit ke Turki dengan total Bitcoin gua itu ada 300M. Koin ini ada 400M. Total ada 700M-nya. Buka aja 5 rekening di luar negeri gitu. Oke. 200M taruh sini, 200M taruh sini, 200M taruh sini, 200M taruh sini. Gua pulang ke Indonesia. Di penjara lah gua. Taruh lah ya, TPPU-nya semua terbukti. 10 tahun. Dengan 5 pasal itu paling yang terbukti 3 kalau nggak 4 pasal. Banding-banding-banding ya paling di 7-8 tahun om. 7-8 tahun jalanin 2-3 tahun. Keluar-keluar masih punya duit ratusan M. Oh jadi intinya gini. Kalau keluar jadi miskin boleh tapi jadi gembel jangan ya. Benar. Karena kalau miskin masih bisa hidup. Kalau gembel udah susah hidup. Tapi ini bukan pacuan ya. Kalau gua. Tapi lu bilang tadi keluar balik lagi ke Indonesia. Berarti ini bisa nggak sama afiliator yang semen sebelum ketangkep ke luar negeri dulu? Wah gua nggak tau beritanya itu om. Masa lu nggak tau mereka pergi ke luar negeri? Nggak tau om. Jangan pergi gitu. Oke, menarik. Oke ini kita bahasanya kita kira ada topik ya. Karena gini loh. Kenapa? Kenapa? Karena gini. Karena gini om. Musuh gua itu bukan tiap tahun mereka-mereka itu mutasi. Tapi musuh gua nanti. Iya. Setelah ini ya. Ketika afiliator-afiliator itu semua udah menyelesaikan pesantren kilatnya. Iya. Keluar itu musuh lo tuh ya. Tergantung dia menganggap musuh atau gua menganggap edukator. Karena sampai sekarang gua berdiri. Sampai sekarang nih gua tidak pernah menyinggung masalah personal ke siapapun. Nggak pernah. Ada yang bisa buktikan silah kan. Nggak pernah. Kalau satir-satir wajar. Iya. Wajar lah. Karena dulu gua pernah kuliah di filsafat. Iya. Jadi satir itu adalah cara kita menampar dengan kata. Oke. Nggak salah. Nggak ada hukumnya. Iya lah. Nggak ada hukumnya. Satir itu siniran yang cerdas kan? Kayak contoh. Papi Kuya jelek. Nah. Bukan seperti itu satir. Enggak itu kejujuran. Tapi kalau Papi Kuya sarkas, manis. Itu satir. Itu sarkas tuh. Karena gua nggak manis. Tapi. Maco. Iya kan? Bener nggak? Gue nggak pernah. Gua sampai sekarang masih tetap menjadi edukator. Mengedukasi aja. Oke. Satu pertanyaan gua sebelum kita tutupin nih. Binomo tuh hanya ada di Indonesia apa di negara-negara lain? Ada di negara-negara lain. Binomo atau binary option? Binomo dan binary option. Oke. Di negara lain legal atau illegal? Ada yang legal. Oke. Di negara mana yang legal binary option ini? U.S. Amerika? U.S. Binomo juga ada di sana? Ada. Oke. Sebagai binary option? U.S. Tapi dia datang dengan ilegal. Oke. Datang dengan ilegal kok jadi legal? Sebagai judi. Bukan trading? Bukan. Oke. Ini menarik sekali. Jadi binary option dan binomo ada di U.S? Ada di U.S. Ada di U.S. Ada dimanapun? Dari ilegal jadi legal. Iya. Tapi bukan sebagai trading. Bukan sebagai judi. Sebagai judi. Karena di sana legal judi. Iya. Judi. Instrument judi. Judi legal? Legal. Afiliatornya ada gak di Amerika? Ada. Cewek-cewek seksi malah. Cewek seksi? Cewek-cewek seksi. Afiliator cewek seksi? Cewek-cewek seksi. Di luar-luar tuh cewek-cewek seksi itu. Flexingnya di... Kaya-kaya tuh? Afiliator-afiliator sana? Observasi gue belum sampai situ tuh om. Belum tau nih pembagiannya dari lossnya berapa persen. Iya. Karena kan di sana itu flexingnya... Di sana tuh lebih maju 10-20 tahun daripada Indonesia ya om? Iya. Mungkin 20 tahun... 20 tahun... U.S. dulu tuh. Itu gue setuju. Dia melakukan flexing tuh. Kita aja yang telat nih. Iya. Nah. Kalau sana itu lebih ke ini om. Lebih ke... Apa ya? Lebih ke apa ya kira-kira om? Jadi ya setuju gue. Tapi di sana tuh wanita-wanita wanita seksi gitu om. Seksi jadi afiliator? Jadi afiliator. Wanita-wanita seksi ya... Ya apa... Berkencan dengan trabar. Oh trading bareng. Trading bareng. Berkencan dengan trabar. Jadi trading bareng. Oke. Minum wine. Oke. Orang masukin main judi. Oh? Iya. Oh iya? Iya. Sambil live gitu. Terus ikutan main. Main pencet atas bawah gitu. Yang anggap aja kasino di hotel mungkin buat kita. Kasino di hotel. Dan yang ikut banyak. Banyak. Dan pasti semuanya ikut rugi. Downline-nya. Mayoritas. Itu dia. Itu dia. Sistemnya gimana juga gak tau. Iya. Karena kalau lu bilang binary option adalah... Nah pertanyaannya adalah apakah sistemnya... Sama dengan sini. Itu. Karena kalau disini kan lu bilang adalah... Afiliator dapat profit dari lossnya member. Di sana sama apa kita gak tau? Gak tau. Tapi kalau bicara masalah mutasi sebuah aplikasi sih sepertinya bisa dikatakan gak sama. Gak sama. Gak sama. Tapi ada binomo di sana. Ada. Ada. Tapi sebagai judi. Ada. Bukan sebagai trading. Karena ini yang harus diluruskan nih. Sekarang jadi orang berangkapan no trading tuh judi trading. Gak semua trading judi. Kripto saham itu beda. Beda. Kalian cari tau sendiri. Iya. Oke. Oke. Jadi itu intinya. Dan menarik sekali. Intinya satu pelajaran yang kita dapat dari Ical Muhammad ini adalah. Bahwa segala sesuatu memang tidak ada yang mudah ya. Tidak ada yang mudah. Jadi ibarannya lu tetap bersyukur jadi artis kan? Tetap bersyukur jadi artis. Tapi lu sempat berpikir waktu dulu ya. Lu bakal berhenti jadi artisnya kalau ini sukses dulu. Sebelum lu tau ini kejahatan. Malah ada klub bola PSYS Semarang. Gua udah nanya sama temen-temen. Kira-kira kalau saham klub bola PSYS Semarang gua beli. Harganya berapa? Udah sampai begitu? Gua udah berani gitu. Udah sampai berhayal seperti itu? Berhayal seperti itu. Ketika gua bermain trading ya. Iya. Tapi gua berpikir cuma tiga hari. Kan gua sempat sadar tuh. Afiliator berarti salah dong. Untuk berdiri jadi afiliator tuh nggak gampang om. Iya. Karena kan lu udah ada keuntungan depan mata. Lu harus lepasin itu. Gua sikat nggak ya? Apa nggak usah ya? Gua sikat nggak ya? Apa nggak usah ya? Gua mau sikat nggak. Bagus. 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 Intinya adalah dari zaman dulu sampai sekarang, sistem seperti ini ada. Ponzi skem. Skema Ponzi. Itu kan dulu ada yang namanya Bernie Madoff. Kalau nggak salah. Itu yang sampai ditetapkan jadi bersalah dihukum penjara 150 tahun loh. Dan dia meninggal di penjara. Di hukumnya 150 tahun. Itu berarti dianggap kejahatan yang sangat berat kan. Dan ibaratnya dari zaman dulu udah ada kayak dari di Albania. Cuma bentuknya berubah-ubah kan. Ada lagi di Indonesia, ingat nggak zaman dulu namanya Kisar. Dulu ada lagi yang namanya ternak bebek, tanam cabai. Jadi orang disuruh invest, nanam cabai. Dulu dipicu dengan melonjaknya harga cabai. Semua orang pada ikutan, yang belakangan ikut ya ruginya. Terus ada lagi dulu arisan berantai. Sampai satu berapa komat triliun yang arisan daging. Daging kurban. Ada lagi dulu namanya investasi Dressel. Coba cari. Dan dari dulu sudah ada di negara, Bicara-bicara di luar negeri ya. Di Indonesia sudah ada kejahatan seperti ini. Tapi berubah-ubah bentuk dan bermutasi. Sistemnya sama Ponzi skem. Tapi caranya beda-beda. Nah kita jangan terjebak dengan dapat uang dalam waktu singkat. Itu-itu aja. Ini jadi pelajaran buat kalian semua. Buat anak-anak cucu kalian. Karena nggak akan ada yang... Nggak akan ada namanya logika. Lu dapat uang dalam waktu singkat. Kecuali lu dapat lotre gitu aja. Iya kan? Kecuali lotre. Iya kan? Ngepet? Ya gue belum tahu. Belum pelajaran. Nanti kita undang narasumber kita yang mantan ngepet. Mantan babi ngepet. Ada temen-temen yang mantan babi ngepet? Nggak ada ya? Nggak ada, mohon maaf. Terima kasih banyak Ical. Di pembicaraannya sangat luar biasa. Dan gue salut. Lu artis sinetron tapi yang wawasan sangat luas sekali. Masih belajar. Enggak lu hebat. Lu luas. Wawasan luas. Lu pintar. Lu cerdas. Dan gue yakin. Nanti kalau gue jadi kakek-kakek. Dia pasti jadi pengusaha sukses. Amin Allah. Tapi lu doain gue juga. Pas gue kakek-kakek gue lebih sukses dari lu ya. Iya dong. Telat dong kayaknya. Ya udah. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow juga Instagram Ical. Icalmaomasbazatu. Ada apa lagi? Youtube channel. Icalmaomasbazatu. Tiktok main? Oh nggak joget-joget ya. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.